Sementara itu di Bojonegoro, Jawa Timur, akibat musim kemarau sekitar 3.500 hektare tanaman padi gagal panen atau pusoh. Kondisi tersebut pun diperparah dengan keringnya ratusan embung yang selama ini menjadi tumpuan irikasi para petani. Salah satu lokasi tanaman padi yang gagal panen akibat kekeringan berada di desa Sumber Laseh dan desa Ngumpak Dalom, Kejabatan Dandir, Kewaten, Bojonegoro. Sedikitnya terdapat ratusan hektare padi mati setelah dua bulan tidak teraliri air. Para petani pun hanya bisa pasrah meski modal puluhan juta yang dikeluarkan untuk biaya tanam dan perawatan tidak kembali. Sejumlah petani memilih mengambil tanaman padi untuk dijadikan pakan terang. 20 hari. 20 hari sudah tidak dapat air. Tadi sampai sekarang sudah dua bulanan. Ruginya banyak Pak? Banyak Pak. Banyak? Ya, hampir seumur ini setelah tanam sudah tidak ada jam. Ini dibuat apa ini kalau tidak bisa dipanen? Untuk makan lembu, makan ternak. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro hingga saat ini tercatat ada 3.500 hektare tanaman padi di wilayah Bojonegoro gagal panen akibat kekeringan tahun ini. Musim kemarau juga berimbas pada kering yang 488 embung atau waduk buatan dari total 513 embung yang ada. Padahal embung selama ini menjadi salah satu tumpuan air irigasi bagi para petani di daerah rawan kekeringan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, ANYUS melaporkan.